Halo assalamualaikum kembali lagi dengan saya kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara mengatasi Microsoft Office yang tidak bisa diinstal Microsoft Office yang berketerangan something wrong atau called not install we can install contohnya akan seperti ini ya akan saya contohkan ketika kita mau install ke mana file-nya ya di bawah ini nih ketika kita double-click biasanya akan ke proses install tetapi ini ada keterangan seperti ini teman-teman Nah kok install yang tidak bisa install nah jika teman-teman mengalami masalah yang sama seperti ini caranya mudah namun eh nggak mudah banget kayak gitu ya jadi teman-teman harus menginstal Microsoft Office yang ada di kontrol panel atau kalau misalkan di kontrol panel tidak ada Microsoft Office versi sebelumnya teman-teman harus menggunakan software pihak ketiga yang canggih teman-teman bisa cari di Google namun susah ya kalau misalkan teman-teman tidak menemukannya di Google teman-teman bisa beli ke saya melalui WhatsApp nanti akan saya kirim melalui WhatsApp dan nanti akan saya pandu sampai selesai ya belinya berapa ya nggak mahal ya tinggal di WhatsApp saja atau misalkan kalau misalkan mau cari di Google juga silahkan tidak apa-apa ya Oke anggaplah teman-teman sudah mempunyai software secara canggihnya ini silahkan buka softwarenya dengan cara Klik Kanan lalu ekstrak ya agar menjadi folder terlebih dahulu lalu buka foldernya dan ini yang 015 ini silahkan tinggal di double-klik saja Hai selanjutnya akan ada pemberitahuan seperti ini tampilannya tinggal di next di sini kita hanya perlu next all next all next all simple ya jadi kita tidak perlu ribet ribet reset Windows install ulang Windows nggak perlu ya cari ini pasti ampuh dan pasti berhasil nah tinggal pilih yes pilih yes next yes next kayak gitu ya nah proses-proses mengatasi masalah ini kurang lebih sekisaran lima menit sampai 10 menitannya jadi videonya saya percepat agar tidak menguras waktu juga ketika sudah selesai tampilannya akan seperti ini atau nanti ada ikon X nggak papa yang penting ketika sudah finish ya teman-teman wajib merestart laptopnya kalau misalkan tidak di restart maka akan sia-sia masalahnya tidak akan teratas ya Oke kita restart laptopnya Nah anggaplah ya anggaplah laptopnya sudah kita restart selanjutnya kita mulai install lagi teman-teman selanjutnya kita akan install lagi eh tapi saya akan installnya menggunakan cmd ya tapi intinya sama saja sih teman-teman mau install dengan cara double klik setup atau pakai cmd bebas ya tapi sarannya double klik saja ya kayak gitu karena secara double klikan lebih simple kayak gitu ya cuma akan saya menunjukkan cara install menggunakan cmd juga biar teman-teman juga pada bisa ya kalau misalkan install menggunakan cmd silahkan buka cmd nya lalu ketik CD nah disini foldernya kita copy dan paste ke cmd lalu silahkan enter dan selanjutnya ketik setup.exe spasi slash ya lalu konfigur lalu spasi configuration.xml lalu enter ya itu cara install menggunakan cmd kalau misalkan menggunakan cmd masih nggak bisa atau ada kesalahan error cmd nya saya sarankan teman-teman tinggal double klik aja icon yang warna merah Microsoft Office nya atau setup ya kayak gitu karena versi Microsoft Office itu beda-beda ada teman-teman iconnya ada tulisan setup ada tulisan Office ya jadi tinggal disesuaikan dengan Microsoft Office masing-masing double klik saja juga tidak apa-apa ya Nah untuk tampilan proses installnya akan tampil seperti ini teman-teman please stay online nya jadi wajib konekan internet ya lalu bagaimana mas kalau misalkan tidak konek internet bisa aja namun biasanya aktifasinya tidak aktif Microsoft Office nya nanti biasanya saya install Microsoft Office itu sambil konek internet teman-teman agar teraktifasi otomatis ya gitu ya dan oke untuk videonya saya percepat ya teman-teman karena kalau misalkan tunggu ini bisa lama penginsalannya segisaran 7 menit sampai 15 menit ya ya gitu Nah ketika misalkan teman-teman selesai install nantikan Microsoft Office nya ada yang sudah ada yang minta aktifasi jika sudah aktif berarti siap digunakan siap dipakai kayak gitu ya namun ketika Microsoft Office nya minta aktifasi request activation teman-teman harus mengaktifasi dengan cara manual atau menggunakan aplikasi pihak ketiga ya teman-teman bisa download di Google namun itu caranya sangat susah dan rawan virus tapi kalau misalkan teman-teman mau konsultasi pihak WhatsApp WhatsApp saya silahkan namun berbayar ya nanti saya bantu melalui WhatsApp ya gitu nomornya ada di deskripsi video atau di deskripsi channel teman-teman ya oke teman-teman penginstalannya akan selesai seperti ini jika sudah tinggal klik close saja lalu semuanya close ya semuanya close nah selanjutnya kita akan menampilkan ikonnya agar tampil di desktop silahkan open file location lalu pilih satu persatu dan silahkan klik kanan pilih send to desktop maka nanti ikonnya akan muncul di desktop seperti ini teman-teman ya Nah kita akan langsung coba saja buka Microsoft Word ya Nah dan kita nanti akan lihat status aktifasinya kalau aktif berarti langsung bisa digunakan kalau tidak aktif terakhir ya berarti hanya 30 hari saja Hai nah oke coba kita cek ya Nah dan di laptop saya ini langsung teraktifasi ya teman-teman tanpa aktifasi manual tetapi di laptop teman-teman mungkin berbeda ya berbeda ada yang minta aktifasi ada yang sudah aktifasi ya gitu ya oke teman-teman mungkin cara mengatasi Microsoft Office yang tidak bisa diinsel itu begini caranya ya oklah semoga paham semoga membantu semoga video ini bermanfaat terima kasih udah mampir sudah hadir ya jangan lupa like subscribe channelnya dan aktifkan loncengnya cukup semoga berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax